Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo para sobat ternak Kali ini saya akan mencoba membahas Seputar sejarah Atau perkembangan dari Ayam broiler yang ada di Indonesia Jadi untuk Materinya Saya akan coba perlihatkan Jadi ini merupakan Pertemuan Yang sebelumnya dilakukan oleh PAMSCO Indonesia Dimana membahas seputar tentang Bagaimana proses Perkembangan dan sejarah Dari Industri ayam broiler yang ada di Indonesia Jadi ini ada beberapa Pembagian itu sebenarnya Dari tahap Perintisan kemudian tahap Pertumbuhan kemudian tahap teknologi Dan tahap konsolidasi Serta tahap e-komersi Jadi Dari tahun 1960-an Sampai 70-an Indonesia Mulai menerima impor Ayam dari luar negeri Dimana pada saat itu Gapusi Atau gabungan Penggemar Unggas Indonesia Pada saat itu Hanya memelihara Ayam sebagai Hobi saja Dimana ada beberapa Jenis ayam yang diimpor Pada saat itu Mulai dari White Lake Horn Kemudian World Island Red Kemudian New Hampir Dan Ausralop Yang dilakukan oleh Gapusi Kemudian Di tahun 1960-an Sampai 70-an Itu perusahaan Breeder Atau pembibit Itu mulai berkembang Masuk ke Indonesia Di antaranya Ada beberapa Yang di Kami perlihatkan Di antaranya Adalah Misori Kemudian Randu Agung Kemudian Ceron Ceron Pepan Kemudian Cipendawa Dan Japa Itu merupakan Perusahaan Perusahaan Yang mengembangkan Sistem pembibitan Ayam Khususnya Untuk Ayam Broiler Di tahun 1980-an Itu mulai bertumbuh Itu industri Para perusahaan Industri Itu mulai Mengembangkan Dari hulu Ke hilir Mulai dari Sistem Pengembangan Pembibitan Kemudian Pakan Serta Tentunya Proses Penjualan Ke pelanggan-pelanggan Jadi sistem Penjualannya itu Yang FS Itu final Stocknya Itu mulai Dijual Ke bagian Agen Atau Paltry Shop Ini dari Tahun 1980 Kemudian Untuk tahun 1990-an Itu Masuk pada Tahap Teknologi Dimana Peternak Lokal Itu mulai Tumbuh Dan berkembang Kemudian Penjualan FS Dire To Farm Atau Final Stock Atau DOC-DOC Yang Dihasilkan oleh Breeder Tersebut Itu mulai Didistribusikan Ke Farm-Farm Kemudian Bermunculan Kemitraan Atau RPA Modern Atau Rumah Potong Ayam Modern Jadi Disini Sudah Mulai Berkembang Para Perusahaan Kemitraan Baik itu Kemitraan Yang Yang Pabrikan Ya Yang Dari Perusahaan Perusahaan Perunggasan Yang Tadi Lebih Dulu Dan Berkembang Di Indonesia Kemudian Tahun 2010 Itu Mulai Masuk Pada Tahap Konsolidasi Dimana Teknologi Farm Atau Kandang-kandang Sudah Mulai Berkembang Sudah Ada Close House Ya Jadi Peternak-peternak Sudah Membuat Kandang-kandang Yang Tentunya Lebih Modern Dibanding Kandang-kandang Yang Sebelumnya Dibuat Jadi Untuk Kandang Close House Itu Tentunya Ini Merupakan Kandang Modern Yang Tentunya Pemeliharaannya Sudah Menggunakan Sistem Otomatis Sudah Dibantu Oleh Alat Atau Sistem Atau Peralatannya Sudah Mulai Canggih Kemudian Yang Kedua Itu Mulai Bermunculan Inti-inti Mandiri Jadi Disini Sudah Berkembang Kemitraan-kemitraan Eksternal Atau Kemitraan-kemitraan Mandiri Maksudnya Disini Adalah Perkembangan Perusahaan-perusahaan Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Perseorangan Atau Perusahaan-perusahaan Yang Yang Diluar Dari Perusahaan-perusahaan Besar Dari Pabrikan Kemudian Ini RPA Dan Putar Putar Proses Mulai Bermunculan Tentunya Rumah potong Ayam Maksudnya Disini Adalah Para Konsumen Konsumen Atau Distributor Untuk Pembeli Ayam Itu Istilahnya Kalau Dari Kemitraan Atau Peternak Itu Ada Bakul Disini Sudah Mulai Berkembang Tentunya Ini Sangat Membantu Dalam Proses Tataniaga Ayam Proiler Ini Dari Tahun 2010 Ini Tahap Konsolidasi Kemudian Tahun 2020 Tahap E-Commerce Dimana Industrialisasi Rumah potong Ayam Dan Paterprost Kemudian Penjualan Melalui E-Commerce Tentunya RPA Atau Proses Penjualan Itu Sudah Mulai Berkembang Dan Lebih Modern Lagi Kemudian Cutting This Channel Jadi Disini Saya Hanya Membuat Gambaran Secara Umum Saja Jadi Disini Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Sebenarnya Ayam-ayam Yang kita Pelihara Ini Merupakan Ayam Yang Dulunya Dikembangkan Di luar Negeri Masuk Indonesia Itu Dimulai Dari 1960-an Dan Berkembang Sampai Saat Ini Disini Disini Saya Mencoba Memperlihatkan Beberapa Gambaran Perkembangan Dari Ayam-ayam Broiler Yang Saat Ini Kita Pelihara Jadi Ini Pertumbuhan Broiler Tentunya Berkat Inovasi Dan Teknologi Baik Itu Breeding Kemudian Nutrition Dan Kesehatan Ada Beberapa Isu Yang Berkembang Di Kalangan Bahwa Ada Yang Menyatakan Bahwa Ayam Yang Dikonsumsi Atau Ayam Broiler Yang Dipelihara Itu Merupakan Ayam Yang Disuntikan Hormon Padahal Itu Sebenarnya Tidak Betul Mengapa Ayam-ayam Modern Saat Ini Ayam-ayam Broiler Saat Ini Perkembangannya Sangat Cepat Kemudian Hasil Dagingnya Lebih Bagus Karena Tiga Ini Breeding Nutrisi Dan Kesehatan Tentunya Breeding Disini Maksudnya Adalah Terjadi Persilangan Atau Pengembangan Turunan-turunan Ayam Jadi Ayam Yang Kita Pelihara Sekarang Itu Merupakan Persilangan Atau Ayam-ayam Yang Tentunya Sudah Digabungkan Dengan Bangsa-bangsa Ayam Yang Lebih Modern Kemudian Lebih Berkembang Sehingga Nantinya Yang Dulunya Mungkin Peternak Memelihara Ayam Sampai Dua Bulan Sekarang Pun 30 Hari Atau 5 Pekan Atau 5 Minggu Ayam Sudah Bisa Dipanen Tentunya Perkembangan Disitu Karena Ada Breeding Yang Yang Melakukan Tersebut Jadi Ayam-ayam Yang kita Pelihara Itu Merupakan Ayam-ayam Yang Sudah Dilakukan Persilangan Persilangan Sehingga Menghasilkan Ayam Yang lebih Modern Dan Lebih Bagus Lagi Dibanding Ayam-ayam Sebelumnya Yang kita Pelihara Kemudian Yang kedua Adalah Nutrisi Nutrisi Pakan Yang diberikan Itu Sudah Berkualitas Sehingga Ayam Sudah Bisa Berkembang Dengan Baik Kemudian Kesehatan Tentunya Dengan Penanganan Atau Manajemen Yang Bagus Kemudian Program Pemeliharaan Yang Baik Itu Menghasilkan Ayam-ayam Yang Sehat Dan Bisa Dikonsumsi Oleh Masyarakat Nah Disini Saya Akan Memperlihatkan Gambar Jadi DOC Umur Satu Hari Itu Bubutnya Di Kisaran Empat Puluh Gramm Setelah 35 Hari Itu Bubutnya Sudah Mencapai 2,2 Kilogram Nah Disini Muncul Gambar Ayam Besar Ayam Tahun 2050 Ini Maksudnya Adalah Tentunya Perkembangan Teknologi Perkembangan Penelitian Tentang Ayam Broiler Terus Dilakukan Dan Tidak Menutup Kemungkinan Apakah Ayam Yang Beberapa Tahun Kedepan Apakah Ayam Tersebut Akan Berkembang Tentunya Ini Tergantung Dari Para Stakeholder Yang Berperan Penuh Dalam Proses Pengembangan Ayam Ayam Kita Ayam Yang Kita Pelihara Nah Masuk Pada Gambar Di bawah Jadi Kita Akan Coba Mendingkan Pada Saat Masih Tradisional Dengan Modern Jadi Tradisional Itu Masih Menggunakan Umum Umumnya Itu Pada Open House Jadi Ini Kemudian Berkembang Pada Modern Ini Kandang Closed House Ini Kita Bisa Lihat Tentunya Lebih Modern Lagi Dan Tentunya Populasinya Jauh Lebih Banyak Dibanding Kandang Open Ini Untuk Kandang Kemudian Untuk Transportasi Dulu Orang Membeli Ayam Masih Menggunakan Kendaraan Roda Dua Sekarang Sudah Berkembang Seperti Ini Dulu Masih Menggunakan Mobil Yang Terbatas Ya Saat Ini Sudah Menggunakan Mobil Pendingin Tentunya Ini Sangat Berkembang Pesat Ini Untuk Kandang Dan Transportasi Kemudian Tempat Pemotongan Ayam Atau Rumah Potong Ayam Dulu Masih Tradisional Seperti Ini Sekarang Sudah Berkembang Seperti Ini Menggunakan Mesin Nah Begitupun Untuk Pemasarannya Ya Dulu Masih Ya Saat Ini Masih Berkembang Seperti Ini Khususnya Untuk Pasar Pasar Tradisional Nah Untuk Pasar Pasar Modern Sudah Seperti Ini Ini Sangat Berkembang Ya Kemudian Untuk Skema Matarantai Penjualan LB Atau Lightbeard Atau Karkas Di Indonesia Seperti Ini Dari PAM Kemudian Ke Pangkalan Kemudian Ke Pengecer Kemudian Kemudian Kempat Pemotongan Ayam Ini Untuk Skema Pertama Jadi Skema Pertama Itu Broker Ya Itu Mengambil Ayam Di Kandang Kemudian Nanti Akan Di Di Oper Oper Keranjang Kemudian Broker Timbang Ulang Kemudian Atau Broker Oper Oper Deo Atau Delivery Order Jadi Ini Panjang Ya Kalau Kita Lihat Rantainya Sangat Panjang Sampai Ke Lapak Lapak Kemudian Sampai Ke Konsumen Ini Untuk Skema Pertama Kemudian Untuk Skema Kedua Seperti Ini PAM Kemudian Penangkat Kemudian Tempat Pemotongan Ayam Lapak Lapak Ya Kemudian Ke Konsumen Ada Juga Dari PAM Penangkap Kemudian Oper Keranjang Ke Tempat Pemotongan Lapak Konsumen Jadi Ini Untuk Skema Kedua Kemudian Untuk Skema Ketiga Rantainya Seperti Ini PAM Kemudian Broker Broker Timbang Ulang Atau Broker Oper Keranjang Kemudian Masuk Di RPA Kemudian Masuk Ke Market Ya Sampai Ke Konsumen Jadi Seperti Itu Mungkin Terkait Mengenai Perkembangan Ayam Broiler Ya Khususnya Tadi Mengenai Sejarah Kemudian Disini Tentunya Perkembangan Kandang Kandang Yang Masih Tradisional Dengan Kandang Kandang Modern Baik Dari Segi Proses Mata Rantai Penjualan Maupun Proses Pengembangan Yang Ada Di Kandang Jadi Ini Hanya Materi Yang Singkat Mungkin Saya Bisa Sampaikan Kepada Teman Teman Sekalian Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Referensi Dan Bisa Menjadi Informasi Buat Anda Sekalian Terima Kasih Sudah Menyaksikan Saya Ucapkan Kepada Anda Jangan Lupa Di Subscribe Dan Like Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Informasi Yang Baik Buat Anda Sekalian Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh